Halo adik-adik, nama kakak, Kak Adinta. Di sini kakak membawakan cerita untuk kalian yang berjudul Aku Kartini. Autornya adalah Wikan Satriati dan ilustratornya adalah Fanny Santoso. Di negeriku banyak anak perempuan yang dideribat bersekolah. Sekolah hanya untuk anak laki-laki atau anak bansawa saja. Untunglah ayahku seorang bupati. Aku bisa bersekolah setiap hari. Aku senang di sekolah. Aku punya banyak sahabat. Aku ingin terus bersekolah. Bahkan ketika teman-teman sebayaku berhenti. Sampai suatu hari, ayahku bilang, sekolahmu cukup sampai di sini karena anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Aku tidak boleh menyerah. Aku mau belajar. Aku mau. Pasti bisa. Dari membaca buku, aku menciptakan pola sulaman baru. Dari membaca buku, aku menciptakan kesempatan baru. Teman-temanku jadi ingin belajar bersama. Sama seperti aku. Mereka bersemangat untuk belajar. Namun, satu persatu mereka tidak diisi hingga datang lagi. Ada yang mengharuskan mereka tinggal di rumah. Aku sampaikan ke belisanku kepada sahabat-sahabatku di negeri seberang. Mereka terus menyemangatiku. Aku tidak boleh menyerah. Aku ingin terus berbagi. Aku tahu. Aku bisa membantu perempuan-perempuan di negeriku. Jika mereka tidak dapat datang ke sini, tulisanku yang akan mendatangi mereka. Tulisan-tulisan itu melintasi tembok menghalang dan padat yang mengurungkan. Buah pikiranku akan abadi, meskipun aku sudah tidak ada lagi. Nah, itu tadi cerita dari Kak Wikan Satriati dan Kak Fani Santoso yang berjudul Aku Kartini. Radana Ajeng Kartini adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Hari kelahirannya pada tanggal 21 April tahun 1879. Kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. Sejak kecil, Kartini senang belajar. Dia juga diri memperjuangkan agar kaum perempuan pada masanya mendapat kesempatan belajar. Semboyan yang dipegangnya adalah Aku Mau. Karena dengan itu, dia bisa mengatasi kesesahan dan rentangan. Buah pikirannya dia sampaikan dalam surat-surat kepada para sahabatnya. Surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dalam buku berjudul Habis Delap Terbitlah Terang. Nah, pesan untuk adik-adik, jangan pernah menyerah selagi masih bisa mencoba. Jangan sampai penyesalan datang hanya karena tidak ingin memikirkan solusinya. Terima kasih. Dadah!